Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB telah mengumumkan penerimaan CPNS tahun ini. Meski belum ada petunjuk teknis dan jadwal pasti terkait penerimaan tersebut, namun instansi pemerintah telah diminta mengusulkan jumlah kebutuhan pegawai. Khusus Kota Makassar, tahun ini Pemkot telah mengusulkan lebih dari 500 formasi kebutuhan pegawai jika diakumulasikan dengan sisa usulan 2018 lalu sebesar 900 formasi. Maka total kebutuhan pegawai yang telah diusulkan Pemkot ke pusat mencapai 1.500 formasi. Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian atau BKPSDM Kota Makassar Kadir Basri mengatakan dari total formasi yang diusulkan, kota tenaga guru dan tenaga kesehatan masih mendominasi. Pemerintah Kota Makassar saat ini belum menerima surat dari Mempan terkait dengan penerimaan CPNS. Nah memang secara nasional itu setiap tahun apabila sudah ada rencana rekrutmen itu pasti sudah kita sudah terima surat dari Mempan. Alhamdulillah kalau untuk formasi yang kita sudah usulkan sudah semua, kita tinggal menunggu, kalau ada berarti kita akan langsung publis ke masyarakat. Kadir Masri menambahkan, sejauh ini pusat belum mengeluarkan informasi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait kuota dan formasi yang akan diterima. Melainkan hanya sebatas pemberitahuan pengusulan formasi saja. Sebelumnya, pemerintah pusat mewacanakan penerimaan CPNS akan dilakukan menjelang akhir tahun ini. Musdali Falestari Rauh, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.